Intro Intro Bunda Kujian Super, Ban Ars Ini kita mulai langsung aja nih postingannya Ya Kang Herman tuh cerita apa aja sih Ke Ivan Terlihat ya Pan Govinda ungkap dua mimpi buruk Herman Sepertin saat jadi santri di Demang sebelum tsunami Dua mimpi buruk itu apa aja? Bang Ivan ceritanya ke kita nih Ya jadi dua bulan lalu itu kita nyantri di Pondok pesantren Girikusumo di Demang Nah jadi setiap Malam itu Kita dikasih apa namanya Amalan lah, baca Quran Ibadah dan sebagainya Nah besokannya pasti ditanyain sama Yaikita Guru kita, Yaimunia Zuhri nanyain Tadi malam ada yang mimpi gak? Nah diantara kita itu ada saya Ada Mas Tommy Kurniawan, ada Mas Said Bajuri Ada Mas Abdul Qadir Qarding Dan yang lain tuh gak ada yang mimpi Kecuali Mas Herman almarhum Nah jadi malam pertama dia bilang Mimpinya digigit uler Oke Nah tapi sontak kita langsung ngebales Ya mudah-mudahan mimpinya jadi Doa panjang umur Ya biasanya gitu ya kebalikannya Terus yang kedua besokannya Ditanya lagi Tadi malam ada mimpi lagi gak? Kan dua malam Tiga hari dua malam Nah terus Mas Herman Bilang lagi Hanya dia yang mimpi nih Dia bilang Saya meninggal Yaik Tapi di pangkuan Yaik Sekali lagi kita menyemangati Bahwa mudah-mudahan jadi panjang umur Ternyata Kenyataannya berbeda Dia mendahului kita Nah ini ide nya siapa nih? Untuk bikin penggalangan dana untuk Kejadian ini? Ide nya siapa? Ya rame-rame kah? Ya rame-rame lah intinya Nah kita mulut postingan ini Ini Untuk sahabat Ini diposting sama Ivan ya Ya sama temen-temen lain ini temen-temen Ya ini juga ada banyak sekali temen-temen postingan Meninisiasi temen-temen ini Jadi ada Mas Pasya Umu Ada Mas Rizal Armada Ada Tantri Kotak Ardana Kebanyakan musisi juga ya temen-temen musisi Temen-temen musisi yang Membantu menggalang dana Donasi untuk Seventeen dan Jigo Jadi kita merasa Kita ini sama posisinya Jadi kapan aja Kalaupun gak Seventeen Bisa terjadi sama Siapapun lah Apapun profesinya Apapun kegiatannya Bisa terjadi sama siapapun Jadi kita ini Yang kata netizen merasa dekat Ya kitalah yang membantu Meringankan beban saudara kita Apalagi yang bisa dilakukan ya Selain bisa meringankan beban keluarga Karena pastinya banyak mimpi Daripada player-player ini kan Pasti punya mimpi Ada yang Pengen memberikan sesuatu Buat keluarga Mungkin ada yang belum kesampaian Kita cobalah Membantu mewujudkan mimpi-mimpi Daripada Sahabat-sahabat kita Seventeen dan Jigo Oke Kita langsung komentarnya ya Mulai deh Ngaku pada dekat sama korban Padahal dulu cuma temen biasa Memanfaatkan situasi Mumpung ada Mumpung ada Kauli Kasih tau Berandas ketapa memang Mungkin Kauli Ceritain deh Tama netizen yang Komentarnya Kayak tadi tuh Mereka deket banget Kalau di rumah Pacarnya saya Kalau di luar Mereka-mereka Betul gitu ya Udah Memang Setongkrongan bar Circle-nya berarti ya Kita lurusin aja netizen ini Kan Kalau laki-laki berteman ini Gak kayak cewek kan Kemana-mana posting Kemana-mana Kalau cewek kan jalan Berdua gak dengan tangan tuh Iya Posting Posting lagi Kalau cewek Kalau cewek kan gak mungkin Kita kan berumat kan Ya deket Cuman ya gak Posting-posting juga Momen aja lah ya Iya Gak-gak ada Tapi gak sedih-sedih lagi Kita jangan kalah sedih nih Kayak kesecipta kamu ya Siapa ya? Ini Temen aku ada Namanya Garsya Indri Oh bukan aku berarti Bukan kamu ya Kan Indri Asharisus dan ini Ruma beda Gak-gak Sebenernya Uugar C發現 Masak Mereka Dari Berita Sandit Dari Dari Danielle Nari Haaah, jadi sedih-sedih lagi ya kayak kisah cerita kamu. Lagi gue. Kan bukan kamu katanya. Bukan, temen kamu kan. Iya, namanya Gracia Indri. Gracia Indri, bener. Masa kita mulai ke video-video yang viral. Yah, biar kita lebih relax, walaupun segala sesuatnya tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan. Tapi paling tidak, hidup itu kan move on. Dari status bersedih, sedih banget. Ya kita udah mulai biasa aja dan sekarang harus haven. Ya. Kamu kan statusnya dulu. Ini dia video viral yang pertama. Putaran, setengah putaran, bersikam sel kulit mati dan kotoran. Tau putar di wajah, bilang multivitamin A, B, C, D. Nah, 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 nah. Gue lo ngopelimin cegagi, biar lo bantah. Eh, nah. Aduh, soalnya kamu bagus juga ya. A, B, C, D. Kenapa harus? Kenapa harus gue? Kenapa gak gue? Karena lebih gelap. Iya, bukan ya. Kenapa harus? Masa deh. Emang gitu? Aduh, suka nunjuk ke orang dulu. Nah, kalau gue memang konsepnya kan gelap gini. Oh, kalau dia digelapin emang. Tapi gue luar biasa sama dia. Dia bisa pakai ledging sampai atas. Bisa. Itu kulit ya? Gue pikir ledging. Dari pesen yang berikut, kita lihat komentarnya. Skincare. Skincare. Aduh. Skincare. 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 Ini pakai apa? Coba kita telepon ya. Halo. Sorry ya, kalau itu pakai semen. Itu lebih mahal daripada skincare. Skincare. Kulit yang takut. Skincare. Biasanya kan kalau Kak Gracia ini lagi jualan statusnya yang sedang single. Gue lagi. Nah, kita lihat nih. Kucing jual tahu bulat. Maksudnya? Ya, ini kita lihat video kucing yang lain di. Kucingnya sama tahu bulat. Kucingnya. Kucingnya. Kucing. 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 Gila banget ya? Itu kucing beneran? Itu beneran kucing. Gue rasa sih di auto-cucing ini tuh. Enggak. Gak dimasukin. Lihat dari gerak-gerik ini dia. Itu sama kayak gue. Coba sekali lagi dong bolehnya? Sekali lagi. Ayo. 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 Bersih. Coba contohin. Ayo. Sampai itu posisinya kayak gitu. Enggak. 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 Digoreng. 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 Oh ya. Enggak. 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 Tapi Kak Grace juga bisa kirim video loh. Kacara ini. Gimana cara bikin videonya? Kak Grace, netizen. Kak Grace. Kirim video. Kirim video. Kesini. Ke mana gak ke mana? Kesini. Natizen TV at gmail.com Oke. Aku ada informasi satu nih. Apa? Ada sesuatu yang baru di kelasnya. Apa sih drama ini melebihi drama kamu? Kenapa sih gua mulu? Drama Hidayah sinetral juga banyak. Tidak. Drama ini drama baru dari Korea. Juulnya Encounter. Encounter! Ah! Song Hye Kyo yang main! Mulai, mulai. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kalinya TransTV atau per televisi Indonesia menayangkan yang sedang payang juga di Korea. Oh my God! Jam berapa emangnya jam berapa? Song Hye Kyo setengah tujuh. Salah, jam 6. Ya aku kan setengah tujuh udah abis maksudnya. Jangan aku hamparkan ya. Dengan aja komentar netizen bicara karena yang bakal dapat hasilnya kita. Tetap di Netizen Super Banner Style! Joget, joget, joget.